Intro Selamat datang di channel youtube kami Radar Sport Yang akan memberikan kabar-kabar terbaru tentang Timnas Indonesia U23 Sebelum lanjut jangan lupa bentuk like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari channel kami Sintayong hanya mau menaturalisasi pemain keturunan untuk Timnas Indonesia yang bermain di Eropa Pelatih Timnas Sintayong disebut hanya mau menaturalisasi pemain keturunan yang bermain di Eropa Mengapa demikian? Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali Gak bertanya kepada Sintayong terkait keinginannya menaturalisasi pemain keturunan demi Timnas Indonesia Amali mengatakan syarat menaturalisasi pemain, klub tidak boleh lagi merekomendasikan Sekarang Menpora hanya menerima permintaan dari PSSI Sebelumnya klub minta naturalisasi pemain sekarang harus PSSI yang minta dan alasannya harus kuat Ujar Amali Lalu pemain yang dinaturalisasi ini berapa lama tidak bisa membela Timnas Indonesia Kriterian Sintayong juga sangat ketat Sintayong hanya mau menaturalisasi pemain keturunan yang berkarir di Eropa untuk Timnas Indonesia Jelas Amali Saat ini PSSI bernama Gemenpora sedang memproses naturalisasi tiga pemain keturunan keinginan Sintayong Ketiganya adalah Sandi Wals, Jordi Ahmad, dan Saini Patinama Menyewal pemain keturunan yang dinaturalisasi harus berkacah dari Eropa Amali mengungkapkan bahwa syarat dari Sintayong itu tidak dapat ditawar Saya tanya kenapa harus begitu? Kan pemain keturunan Indonesia ada dimana-mana Dia bilang inginnya pemain yang main di Eropa Dia sudah punya kriteria ketat, papar Amali Saya mendukung administrasinya, namun naturalisasi itu jangka pendek Ungkap Menteri asal Golentano tersebut Sementara itu, PSSI masih mencatat calon pemain naturalisasi keempat Untuk Timnas Indonesia, kandidatnya adalah Emil Audero dan Jordi Wehman PSSI sebenarnya memprioritaskan Emil Audero Namun, sudah dua minggu sejak pendekatan, keeper Samprodia itu tidak kunjung memberikan jawaban Oleh karena itu, PSSI beralih ke Jordi Wehman Sintayong direncanakan akan berkomunikasi dengan gelandang FC Luzern di Liga Swiss itu membahas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!